Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, I'm Mrs. Ella from Axis Education Channel How's life? Hopefully we are in good condition right now Well, in this video we will study about negative imperative Are you eager to learn English with me? So get ready and let's get started Guys, pernahkah kalian melihat gambar ini? Atau gambar ini? Nah, dalam gambar-gambar ini terdapat tulisan Do not enter dan please do not touch Taukah kalian bahwa gambar ini mengandung kalimat perintah ataupun instruksi? Dalam bahasa Inggris, kalimat yang mengandung perintah ataupun peringatan ataupun instruksi ataupun ajakan disebut sebagai imperative sentence Imperative sentence sendiri terbagi menjadi dua Yakni positive imperative dan negative imperative Positive imperative adalah kalimat yang menginginkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ditulis dengan kalimat yang positif Sedangkan negative imperative adalah kalimat perintah kepada seseorang untuk tidak melakukan sesuatu Nah, tetapi dalam video ini kita khusus akan membahas tentang negative imperative Agar lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini Sesuai dengan namanya, negative imperative adalah pola kalimat perintah yang menggunakan kalimat negatif Sehingga, rumus atau formula dalam negative imperative adalah Do not atau don't ditambah verb ditambah objek atau complement Contoh kalimat dari negative imperative itu seperti Don't forget to wash your hands Yang artinya, jangan lupa mencuci tanganmu Atau contoh yang lainnya yaitu Don't step on the grass Yang artinya, jangan menginjak rumput Nah guys, sekarang kalian sudah tahu dong apa itu negative imperative Sekarang kita belajar untuk membuat kalimat negative imperative-nya yuk Mrs. Ella akan siapkan gambar Kita buat kalimat negative imperative bersama-sama ya Guys, kalian tahu kan tanda atau rambu ini? Ya, rambu ini merupakan rambu dilarang parkir Bagaimana ya kalimat negative imperative yang kalian buat dari gambar rambu ini? Yap, kalimat yang bisa kita buat dan mengandung negative imperative dari gambar tersebut yakni Don't park your car here Artinya adalah, jangan memarkirkan mobilmu di sini Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut ini yuk guys Ada seorang anak yang sedang menangis Lalu, kamu ingin menenangkannya agar dia tidak menangis Bagaimana ya membuat kalimat yang mengandung negative imperative berdasarkan ilustrasi tersebut? Kalimat yang bisa kita buat dan mengandung negative imperative dari ilustrasi tersebut yakni Don't cry Yang artinya, jangan menangis Guys, sekarang Mrs. Ella akan memasak nasi goreng Tapi ternyata, teman Mrs. Ella tidak suka pedas Sehingga ia meminta untuk tidak memasukkan cabai ke dalam nasi goreng Bagaimana ya membuat kalimat perintah tersebut dalam bahasa Inggris dengan pola negative imperative? Kalimatnya bisa kita buat menjadi seperti ini ya guys Don't put chili on the fried rice Yang artinya, jangan masukkan cabai ke dalam nasi goreng Ingat ya adik-adik, ciri dalam negative imperative adalah kalimat perintahnya mengandung kalimat negatif Sehingga jangan lupa menambahkan do not atau don di awal kalimat Well, now we know what negative imperative is Thanks for watching this video Please like, comment, and share it And we will see you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh